Selamat datang di AR Automotive Channel Dan video kali ini adalah video pengetesan head unit yang kemarin sudah gue pasang di mobil gue di Toyota Kalya Dan inilah dimana kita tau head unit ini worth it atau tidak Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like juga dan share ke teman-teman kalian untuk informasi otomotif di Indonesia Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa juga tonton part pertama yaitu tentang head unitnya Kemudian part kedua tentang pemasangannya Dan ini adalah part terakhir dimana gue akan melakukan pengetesan head unit ini Head unit ini sebenernya dengan harga yang jauh banget dari 1 juta masih di bawahnya Namun memiliki spek yang lumayan tinggi Sebelumnya gue mohon maaf dulu karena videonya kurang Kekurangan cahaya dan ini juga ada di garasi Cahayanya mungkin kurang namun it's okay lah Sebenernya kalian semua sudah terinformasi mungkin dari kamera gue juga yang memang kurang Oke Yang pertama kita lakukan untuk ini adalah kita nyalakan dulu Disini ada tombol power Kemudian tombol volume Dan ada tombol minus Terus disini tuh ada tempat microSD dan AUK Kemudian USB untuk penyambungan ke handphone dan mirror link nya Sebelum kita tes ini Kita langsung aja tes untuk head unit ini Di menu utama di tampilan head unit ini itu Di baris atas itu ada home, ada volume, terus ada jam, terus ada equalizer Kemudian ini cahaya head unit ini malam, ini mati dan ini siang Kemudian ada koneksi bluetooth sudah terkoneksi kemudian home Dan ini yang gue rasa akan nantinya useless Karena ada home di layar dan ada home di tombol Seharusnya salah satu aja Namun mungkin ini memudahkan jika memang salah satunya ada yang error Atau layarnya yang error atau tombol yang error Di bawahnya itu ada beberapa menu Ada 10 menu Yang pertama ada radio Kemudian lagu Lagu ini kita mutarnya dari USB Dan kemudian film, film juga kita memutarnya dari USB Foto, foto pun kita mutarnya dari USB Penjelajah ini kita bisa cari dokumen atau apa Bisa dari USB yang kita tolongin Kemudian ada bluetooth Bluetooth kita koneksi dari handphone Dan ada juga AUC, pengaturan Dan ini power link, mirror link, dan roda Roda ini gue kurang paham Karena untuk pengaturan, apa namanya Pengaturan suara depan sama belakang Kita mulai awal kita buka radio Jadi tampilannya seperti ini Saya sudah set untuk frekuensi-frekuensi langganan gue Tinggal pencet Dan ini bisa di, apa namanya Di kanan-kiri ini Cuman mohon maaf sebelumnya Nggak gue munculin suaranya Karena volume 1 aja itu udah kenceng banget Jadi nggak gue munculin suaranya Jadi ini bisa kita pilih frekuensinya dari sini Dan kalau kita mau set Kita pencet lama di salah satu menu di bawahnya ini Jadi ini ada FM1, FM2 Kemudian kita juga bisa masuk ke channel AM Kemudian location Kita bisa lokasinya di mana Jadi dia akan menyesuaikan Kemudian Ecolizer bisa kita set disini Untuk tampilannya disini Ecolizer user Karena udah gue set untuk Ecolizer kesukaan gue Dan PSAS ini gue kurang paham untuk apa Jadi untuk radionya Coba kita tes ya Volume 1 itu Udah kenceng banget Volume 1 aja kayak gini Gimana kalau kita tambahin volumenya lebih dari satu Ini volumenya baru satu Kita matiin lagi Tampilan radionya simple Tapi ini udah cukup menurut gue Untuk tampilan radionya Kita balik ke home Kita ke lagu Karena ini belum gue masukin USB Jadi dia tidak akan membaca Film pun sama Nodis Foto pun sama Penjelajah pun sama Dia akan nodis Kita langsung aja ke bluetooth Tampilannya akan seperti ini Dia akan tampil tombol-tombol angka Untuk telpon dan segala macam Kita bisa langsung dari sini Dan saat kita koneksikan bluetooth ke HGNIT ini Dia akan langsung muncul dengan handphone kita di atas sini Dan kalau misalnya ada panggilan masuk Akan ada notifikasi ke HGNIT ini Ini dari sisi bluetooth Kemudian dari AUX AUX sama Dia tampilannya cuma begini doang Gak ada apa-apanya Ya tinggal kita sebenarnya nyambungin luar aja sih Dan untuk saat ini gue rasa udah Darang banget yang memakai AUX Karena udah ada koneksion bluetooth yang nirkabel Sehingga orang-orang akan lebih cenderung memakai bluetooth dan AUX Seharusnya ini bisa Kita ke pengaturan Pengaturannya ini sayangnya Tidak didukung untuk edit nama device Jadi agak kesulitan Yang disini tertera adalah Linknit Ini gue yang agak bingung linknit itu buat apa Mungkin ya yang bilingual mungkin buat Di luar mungkin dia bisa untuk set bahasa Mungkin kan ini head ini dari Cina Mungkin kalau dia default dari Cina Mungkin bahasanya Cina dan kita juga gak ngerti Makanya dimunculkanlah menu linknit Di pengaturannya Audio setting Itu ada pilihan defaultnya ini User kemudian klasik Rock, Pop, Normal Dan gue pake user karena ini adalah settingan gue Biar lebih keren Kemudian ada reset, simpan, load Load ini dia untuk menggema di dalam kabin Selanjutnya kita ada radio area Sayangnya disini gak ada Indonesia Dia cuma ada Cina, Eropa, USA, Amerika USA sama Amerika apa ya? Oh, Amerika itu maksudnya benua kali ya Kalau USA itu United States Sepang dan Brazil Cuma ditutupnya Indonesia gak ada Jadi gue set untuk di Eropa Time Time bisa kita adjust Tanggal dan jam Kita bisa adjust disini Dan ini kita bisa Kita mau pake format 12 jam Atau kita pake format 24 jam Cuma ditutupnya untuk setting jam Kemudian untuk general Ini outputnya Outputnya itu dia mau Pake ini gue gak ngasih outputnya untuk apa Lampu latar Lampu latar itu dia otomatis Kenapa? Karena dia saat kita hidupkan lampu Dia akan otomatis merudup menjadi modus malam Jadi itu udah oke banget Pembaraan Frameware itu ya Pengaturan doang Gak terlalu signifikan Dan pengaturan logo Standar pabrik Kita balikkan ke standar lagi Dan info produk Cuma informasi tentang produk ini Nah yang gue sayangkan tadi adalah Tidak ada setting untuk nama demo ini Kemudian stir Stir ini kita sebenarnya untuk setting Kalau misalnya kita udah pake Tombol di stir Jadi ini fungsinya untuk itu Masih ada lagi display Kita bisa mengatur Bright, Contrast, Saturation, dan Hu Hu itu huwe Warna-warnaan gitu Wallpaper kita juga bisa pilih Kita mau pake Wallpaper apa? Biru? Ini cuma 4 wallpaper doang Dan 2 polos Dan 2 polos 2 ada bentuk-bentuknya Selebihnya pengaturanannya gak ada Jadi kita balikkan ke awal Untuk masuk ke mirror link ini Yang harus kita pastikan Kalau kita belum masukin handphone Itu kita gak akan bisa access Untuk mirror link ini Kita harus prepare Yang pertama itu adalah Kita prepare ini Kabel USB Dan pastikan juga handphone kalian Sudah support mirror link Itu harus udah siap dulu Kemudian aktifkan juga Untuk debugging Debugging apa? Debugging ya Pokoknya itulah Debugging USB Jadi dia akan otomatis langsung Masuk ke layar Oke gue contohin Kita mulai coba Untuk tes untuk di handphone gue Dan kita kalau ke handphone Kita kalau ke handphone Dia akan langsung otomatis Masuk ke layar Ini dia akan ada preparing Kalau memang belum masuk ke sini Dia harus aktifkan USB Debugging ya Jadi dia langsung muncul disini Ini tampilan layar yang ada di handphone gue Sama ya Ini tampilan layar handphone gue Dan itu tampilan-tampilan Dari handphone gue Jadi udah sama Menurut gue Dengan harga yang sangat murah Head unit ini Memberikan fasilitas yang lumayan bagus Bukan lumayan cukup bagus Sangat modern sekali Karena menghilangkan Kesan-kesan kuno Seperti pakai disk drive Itu menurut gue Itu udah kuno banget Sekarang memang udah gak ada yang Mungkin disk drive Untuk suara Head unit ini Oke banget Cuman yang sangat disayangkan Kalau kita pakai mirror link ini Kita harus koneksikan handphone kita ke Bluetooth-nya juga Untuk menyalurkan suaranya Jadi mirror link ini Dia cuma memindahkan layar doang Tapi suaranya enggak Suaranya harus lewat Bluetooth dulu Baru dia akan otomatis jalan bareng Antara layar ini dan suaranya Jadi dua-duanya harus koneksi Koneksi Bluetooth dan USB Debugging Jadi dua-duanya harus sinkron Untuk suaranya Head unit ini Menurut gue Gak malu-maluin amat Kita coba tes Untuk radionya Busnya dapet Treble-nya dapet Dan Gak malu-maluin banget lah Walaupun kita gak ada tweeternya Tapi ini suaranya udah oke Ini mungkin karena settingan gue sendiri Jadi settingan Udah gue setting yang paling oke Untuk di dalam mobil Walaupun mobil ini Tergolong mobil LCGC Mobil murah Head unit ini Tergolong head unit murah Tapi gak malu-maluin lah Saat kita bawa temen-temen Atau Saat kita mendengarkan musik Tuh gak Gak jelek-jelek amat Jadi ya Terkesan agak mewah disini Setelah dari pemasangan head unit ini Gue butuh saran dari temen-temen Gue harus pasang ampli dan speaker dulu Untuk menambah daya Suara head unit ini Biar makin bagus Atau pasang peredam Dan kamera mundur dulu Mohon komen di kolom komentar Saran kalian apa Dan makasih yang udah nonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Salam otomatis